Hai semuanya, selamat datang kembali di videoku Vivi Veronica Di video kali ini kita ingin bikin ide jajanan yang simple lagi Bagi yang penasaran silahkan dinonton video ini hingga selesai Jangan di skip ya Langkah pertama kita siapkan secukupnya kol Kemudian ini kita iris kecil-kecil Jangan terlalu besar ya Kurang lebih aja kira-kira Lalu siapkan sosis sebanyak 3-4 batang dipotong kotak-kotak kecil-kecil Kemudian dan siapkan juga daging ayam ya Daging ayam yang sudah dihaluskan secukupnya Sekitar 500 gram sudah cukup banget sih Atau 300 gram juga boleh Lalu campurkan dengan kol dan sosis yang sudah kita potong Gak lupa masukkan juga daun bawang yang sudah kita potong kecil-kecil Kalau ingin menggunakan daun seledri Silahkan saja ya Jadi tampilannya itu jauh lebih menarik dan jauh lebih wangi Kalau gak mau silahkan di skip Cuma tambahkan daun bawang saja ya teman-teman Dan gak lupa masukin Tepung bumbu sajiku Saya menggunakan Tepung bumbu sajiku yang bakwan crispy Yang kecil ya ukurannya Jangan yang besar Kalau mau pakai besar juga boleh sih Tapi saya pakai yang ukuran kecil sebanyak 2 saset Jadi kalau pakai yang ukuran besar Silahkan pakai setengah saset Jadi menyesuaikan saja Kalau ingin diganti dengan merek lain Boleh juga ya Seperti mama suka Atau tepung bumbu sasa Jadi menyesuaikan ya teman-teman Yang ada stoknya di rumah Dan yang ada dijual di warung-warung terdekat Kemudian ini langsung saja Kita campurkan dengan secukupnya air Jadi masukin airnya ini secara bertahap Jangan langsung dimasukin semuanya Takutnya nanti keenceran ya teman-teman Karena tekstur yang ingin kita inginkan itu Jangan terlalu cair Ini masukinnya secara bertahap Ini masih kurang Karena ini masih terlalu padat banget nih Jadi saya tambahkan lagi Dengan airnya secukupnya Jadi kira-kira saja nih teman-teman Intinya jangan terlalu cair Kurang lebih itu seperti ini Ini udah oke banget nih Kita sisikan terlebih dahulu ya Lalu langsung aja Ini ada kulit pangsit Saya menggunakan kulit pangsit Yang ukuran bulat seperti ini Kalau tidak ada Silahkan pakai kulit pangsit Yang ukuran persegi Atau pakai kulit lumpia Yang ukuran bulat juga boleh banget ya Saya pakai ukurannya Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar Ukuran bulatnya itu sedang seperti ini Lalu ambil sedikit Aronannya Dan letakkan di tengah-tengah kulit pangsit Sambil kita bentuk Nah saya bentuknya seperti ini ya Untuk bentuknya menyesuaikan lagi Kalau ingin dibentuk dengan bentuk yang berbeda Juga boleh banget Tapi kayak gini kan cantik nih Sangat menarik Tapi menyesuaikan saja lagi ya Kalau ingin dibuat bentuk risoles Ataupun dibentuk kayak epok-epok gitu Juga boleh banget Nah ini sambilan kita panaskan minyak goreng secukupnya ya Kalau minyaknya sudah panas Boleh segera kita goreng satu persatu Jangan lupa kita bolak-balik sesekali Agar matangnya merata Ini kalau kalian buat yang versi banyak Kalian boleh gorengnya itu secara bertahap Jika bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan Silahkan kita balik Dan kita goreng kebalikannya Jika kedua sisi sudah matang sempurna Sudah berwarna kecoklatan Dan sudah sangat crispy Boleh nih Langsung aja kita matikan api kompornya Dan kita angkat dan kita tiriskan deh Oh iya ini gorengnya jangan pakai api besar ya Khawatirnya nanti gosong Untuk packagingnya kalian menyesuaikan Boleh seperti apa Saya menggunakan kemasan yang bentuknya gelas seperti ini Lalu saya gepengkan Dan tinggal kita masukin deh Tuh jadi unik banget nih Jarang nih ada yang jual Dengan kemasan seperti ini Tuh jadinya menarik banget Apalagi kalau teman-teman menambahkannya Dengan saus sambal Ataupun saus mayonaise Rasanya itu jauh lebih mantap Tinggal ditusukkan dengan Tusukan lidi Juga boleh banget nih Tambahkan saus sambal di atasnya Untuk rasa kalian gak usah khawatir Ini itu super duper enak Super crispy Dan dalamnya itu lembut Nih wajib cobain ya Terima kasih sudah menonton Videoku Vivi Veronica Salam sukses dan sehat selalu Terima kasih sudah menonton